Selamat malam, selamat datang di jam-jam overthinking, memikirkan hal-hal yang gak seharusnya kita pikirin, menyelam ke dalam hingga tenggelam, memikirkan dia yang gak mikirin kita balik, memikirkan masa depan yang padahal udah dijamin sama Tuhan. Munculnya perasaan-perasaan buruk dengan diri sendiri, insecure, padahal hal-hal kayak gitu tuh gak perlu dipikirin kan ya, tapi tetep aja kepikiran, begadang cuman buat mikirin hal-hal yang gak penting. Ya, ginilah jadi orang dewasa, kadang kita tuh suka ngerasa capek banget, padahal gak ngapa-ngapain, sampai kita gak tau mau ngomong apa, tapi pikiran kemana-mana. Padahal kita tau, waktu gak pernah melangkah mundur, detik selalu berjalan, tapi kita habisin buat hal-hal semacam itu. Di jam-jam kayak gini, saya suka nanya sama diri sendiri, apa sih yang udah saya lakuin selama ini? Kenapa kok saya ngerasa hidup saya gini-gini aja? Saya suka nanya kayak gitu karena saya takut ada ketakutan yang besar dalam diri saya kalau ternyata masa depan saya gak sesuai dengan yang saya inginkan. Saya selalu mempertanyakan, apakah yang saya lakukan ini udah benar atau enggak? Apa saya bakal dapetin apa yang saya inginkan atau enggak? Atau justru saya bakal dapet kekecewaan karena kenyataannya beda? Setiap kali saya ngerasa hal itu, saya selalu bilang kalau ternyata jadi orang dewasa gak semenyenangkan yang saya bayangkan, gak seindah yang saya pikirkan dulu. Jadi dewasa itu gak bisa diungkapin.